reverse lunges sambil hinge jadi basically anda ngelakuin gerakan begini tapi harus pelan-pelan supaya lebih banyak dominan hipnya jadi yang pertama kita mau kita hinge dulu sampai pantatnya berasa lalu kita shift ke sisi yang kita mau latih either kiri atau ke kanan misal gua mau latih bokong kiri berarti setelah gua hinge ya gua shift ke kaki kiri bokong sini akan berasa tekanan lebih banyak di kaki bagian dalam oke jadi ini kan balance di kiri kanan gua hinge ya hinge shift ke kiri dikit udah berasa kaki kanan mundur nah jadi dalam keadaan ini bokong gua akan makin berasa makin berasa makin berasa makin berasa oke kalau dari samping hinge hinge shift ke satu sisi mundurin slide kaki ke belakang yang kanan kurang lebih seperti itu oke kalau dari serong gua hinge sedikit shift ke satu sisi yang mau dilatih contohnya ke kiri sekarang ini gua slide kaki ke belakang ini gitu harus pelan-pelan kalau nggak nanti akan di take over oleh paha dimulai dari sisi yang berlawanan dulu aja jadi kalau misal kaki kiri tangan kanan ini kalau misal udah ke entengan baru dua sisi boleh oke oke Terima kasih.